Masyarakat di Pulau Kisar, kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, telah ratusan tahun menjaga garis keturunannya. Mereka lah yang tersisa dari jejak bangsa Eropa di Pulau Kisar, Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang jejak mata biru di Kisar. Melansir laman Kompas.com, ratusan tahun mereka menjaga garis keturunannya. Bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi tak ingin lupa asal-usulnya. Mereka lah yang tersisa dari jejak bangsa Eropa di Pulau Kisar, Maluku. Tak hanya nama, fisik Anasiane Lerik, juga mirip bule. Bermata biru, tubuh tinggi, hidung mancung, kulit putih, dan rambut pirang terurai. Terlihat mencolok di antara penduduk lain di Pulau Kisar, kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, yang umumnya berkulit gelap, bermata hitam, dan berambut ikal. Seperti bule lain yang tinggal di daerah tropis, kulit Anasensitif terhadap sinar matahari. Saat terik, matanya cepat lelah dan silau. Bedanya, kulit Ana putih mulus, tanpa totol-totol merah seperti bule umumnya. Keluarga kami keturunan orang Eropa, yang dulu tinggal di Kisar, tutur Ana di rumahnya, di desa Kota Lama. Kisar, adalah pulau kecil di utara ujung timur Pulau Timor. Wilayah Timor Leste terdekat dengan Kisar, adalah distrik lautem dengan ibu kota Los Palos. Ana adalah generasi ke-17 dari orang Eropa yang tinggal di Kisar. Konon, nenek moyang mereka, adalah awak kapal yang terdampar di pantai Kiasar Kisar, awal abad ke-16. Salah seorang sesepuh kaum Indo-Eropa Kisar, Ernst Manfred Belder, mengatakan, kebanyakan orang Eropa yang terdampar adalah tentara. Sebagian besar warga Belanda, sisanya dari Jerman dan Inggris. Mereka lalu kawin-mawin dengan warga lokal, atau bangsa Eropa lain, dan menetap di Kisar. Sumber lain tentang asal-usul orang Indo-Eropa di Kisar, berasal dari buku Dimestizen Auf Kisar, karya Profesor Antropologi Jerman, Ernst Rodenwald, tahun 1928. Tahun 1665, Kisar adalah bagian provinsi Banda, yang dikuasai Kongsi Dagang Hindia Belanda, atau VOC. Untuk mengukuhkan daerah kekuasaannya, VOC menempatkan tentara, yang akhirnya menikah dengan warga asli Kisar. Keturunan Indo-Eropa yang ada di Kisar, berasal dari 12 marga, yaitu Jostens, Wotusen, Chaffin, Lerik, Peelman, Lander, Roof, Belminbelder, Koenradi, Van Delsen, Skilling, dan Bakar. Sebagian marga masih ada keturunannya di Kisar, tapi sebagian lainnya punah. Marga Bakar, sejatinya adalah keturunan Raja Wonreli Kisar, yang kawin dengan keturunan Eropa. Warga Indo-Eropa, biasanya menyebut 11 marga keturunan Eropa, tanpa bakar. Walau orang keturunan Eropa, bisa kawin dengan warga asli, sebagian sangat menganjurkan pernikahan dengan sesama keturunan Eropa. Persoalan kawin campur diatur ketat. Bahkan, pada generasi sebelumnya, keturunan Eropa, hanya boleh kawin dengan keturunan Eropa lain, ungkap Francina Jostens. Upaya menjaga kemurnian ras keluarga itu dilakukan, meski mereka harus menikah dengan saudara dari satu kakek. Hans Alfred Kaipati, pria asli Ambon yang adalah suami Ana, mengakui sulitnya menjalin hubungan dengan Ana. Saat awal hubungan, tantangan orang tua Ana sangat kuat, karena khawatir akan merusak kemurnian keturunan mereka. Saat izin menjalin hubungan diperoleh, pacaran pun diatur ketat. Mereka hanya boleh bertemu di rumah, tidak bisa pergi keluar rumah dengan bebas sebagaimana layaknya orang berpacaran. Setelah bertahun-tahun, hubungan kami direstui, tutur Hans, yang mengaku seperti mendapat durian runtuh, berhasil mempersunting Ana. Terima kasih telah menonton! Pendataan keturunan mata biru itu, dilakukan dengan rapi dalam buku Silsilah Keturunan Indo-Eropa. Agar masuk dalam buku itu, setiap keturunan Indo-Eropa, akan diminta berfoto, yang hasilnya dikirim ke Belanda. Namun, tak semua keturunan bisa masuk ke dalam buku tersebut. Mereka harus memenuhi persyaratan tinggi hidung, alias tingkat kemancungan, bentuk lubang hidung, panjang kuku, hingga warna mata. Ciri yang paling jelas, hidung dan mata. Kata orang sini, mata kucing, ujar Ana. Buku Dimestizen Aufkisar, juga memuat Silsilah setiap marga dan data keturunan mereka yang memenuhi syarat. Tiga kakak ayah Ana, ada dalam Dimestizen Aufkisar, sedangkan ayah Ana yang lahir pada tahun 1954 belum termuat. Ana yang difoto pada 1997 hingga kini, belum tahu pemuatan foto dirinya dalam buku Silsilah edisi berikutnya, karena buku itu hanya ada di Belanda. Tidak ada keuntungan apapun, masuk di buku Silsilah, katanya. Tapi buku itu, bisa digunakan untuk menjalin hubungan, dengan seluruh keluarga di seluruh dunia. Permukiman keturunan Indo-Eropa di Kisar, berada di desa Kota Lama, kawasan yang pada era VOC, menjadi pusat pemerintahan. Walau secara fisik berbeda, mereka melebur dalam masyarakat Kisar. Akulturasi itu, salah satunya, tercermin dalam pernikahan orang Indo-Eropa yang mengenakan tenun Kisar, sama seperti orang Kisar asli. Pekerjaan orang Indo-Eropa pun, sama seperti warga lainnya, mulai dari petani, pedagang, hingga birokrat. Warga Indo-Eropa Kisar yang merantau ke luar pulau, terutama ke Kupang, Surabaya, dan Jakarta, umumnya menjadi tentara, polisi, atau birokrat. Kami ini 100% orang Kisar, orang Indonesia. Kebetulan, nenek moyang kami dari Eropa, ujar Ernst Manfred, yang anaknya menikah dengan penduduk lokal. Walau sudah kawin dengan warga lokal, nama marga Eropa, tetap disematkan pada anak cucu, sebagai penanda asal-usul nenek moyang mereka. Fernando Richard Rubilu, toko pemuda Kisar, menyebut keturunan Indo-Eropa, yang mengenalkan agama, sistem pendidikan, dan layanan kesehatan modern bagi warga Kisar. Namun, mereka juga meneruskan stratifikasi sosial yang dibangun Belanda sejak dulu, dalam berbagai kehidupan sosial masyarakat di Kisar hingga kini. Lepas dari kulit putih dan hidung mancung, si mata biru dari Kisar, tetap merasakan ketertinggalan yang sama dengan warga Kisar lainnya, pulau kecil di Beranda Selatan Nusantara. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!